Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Halo Bima, baru saya Mayang Nah hari ini kita sudah ada di Kelurahan Jatibaru Timur, kecamatan Asakota, kota Bima Nah hari ini kita akan mengeksplore gua peninggalan Jepang Jadi ini namanya gua kelelawar teman-teman Seperti apa keadaan di dalam sana, ayo kita lihat Sebelum kita lanjut ke spot Goa, kita ngopi dulu guys Sambil menunggu teman yang akan menemani kita ke sana Siput Nah ini dia nih orang yang kita tunggu Oke teman-teman, kita udah kedatangan tau cuy Ini dia nih ketua POV Darwis kota Bima Dengan Abang Iksan ya Nah Abang Iksan itu kemana nih hari ini? Rejana kita akan menunggu ibu kades dan rombongan dulu nih ya Kita akan coba menyusuri potensi-potensi wisata yang ada di Kelurahan Jatibaru Timur Jadi udah sebenernya ada beberapa potensi wisata di Kelurahan Jatibaru ini ya Salah satunya yang akan kita datangin sekarang itu gua kelelawar Karena ini adalah peninggalan Jepang ada 50 rupiah ya Sebenernya itu bukan gua kelelawar Itu gua Jepang, peninggalan Jepang ya Jadi bentangannya itu sepanjang kurang lebih 4 km Jadi sepanjang jalan Iya Sepanjang daerian bukit, lembah itu Semuanya tuh gua Jepang semua tuh Pinggir jalan desa sampai Kalau disini dari mulai sungai di atas sana itu Di lembah itu Ada benteng bahkan di atas sungai itu Benteng Mungkin benteng pertanian Jadi kemudian ngikut sampai perumahan yang baru dibikin ini Yang sebelah sana ya Sebelah situ perumahan itu Nah itu berjejer semua itu Jarak antara 50 sampai 200 meter gua Sampai ke perbatasan dengan Gaci Baru Barat Atanya itu ada 50 rupiah bang ya? 50 rupiah? Atau mulut gua ya Mulut gua ya Sekitar yang kita sudah bersihkan Yang kita sudah bersihkan Yang tampak itu sekitar kemarin itu Kita hitung 40-an Oh ada 40-an Kemudian ada juga yang sudah tertimbun kan Yang sudah tertimbun itu kita itu ya 50 rupiah Oke jadi sebenarnya itu ada sekitar 50 rupiah ya Jadi mulut gua nya Nah seperti apa keadaan di sana Nanti kita lihat Oke Terima kasih Beres menikmati kopi dan ngobrol santai Kita langsung menuju ke lokasi Nah kita sekarang sudah sampai di mulut gua teman-teman Dan sekarang kita sudah bareng sama orang-orang dari dinas pariwisata Nah seperti apa keadaan di dalam gua ini Ayo kita masuk Goa ini terbilang tidak terlalu dalam Hanya sekitar 15 meter ke dalam dan tertutup alias tidak tembus kemana-mana Nah Cuman untuk rehabilitasi Mungkin yang teman-teman butuhkan saat ini adalah Pembersihan Pembersihan Nah ini ada 2 mulutnya Disini Sama disini Cuman dia gak nyambung memang Guanya ini gak nyambung Jadi begitu kita masuk Hanya satu gua Terus nanti jejer lagi di sebelahnya ada mulut gua yang lain gitu Di belakang saya ini ada salah satu mulut gua di lokasi yang berbeda Maksudnya masih satu lokasi tapi di lereng yang berbeda Seperti yang teman-teman lihat disini udah dipasangin pelang-pelang oleh mahasiswa yang kakain disini kemarin Ini cantik banget teman-teman Bisa dilihat Oke teman-teman sekarang kita sudah bersama dengan Bang Yan ya Selaku pembina Plok Darwis Jati Baru Timur Kita akan tanya-tanya sedikit tentang gua Nah ini kan gua peninggalan Jepang ya bang ya Iya Nah adanya kan ini di lereng bukit gitu Iya Kenapa sih bisa dipilih lereng bukit ini untuk dibangunnya gua-gua itu? Pertama karena bukitnya kan saling berhadapan Kebetulan dari serangan Belanda Belanda kan bagian atas ya Jadi kalau Jepang itu kan mereka dan dia di bawah Di bawah Oke Jadi sebagai tempat perlindungan sekalian tempat peristirahatan mereka Jadi mereka buatkan gua Berarti itu kayak waktu perang sekutu itu ya Di atasnya Belanda di bawahnya Jepang Iya Oke Jadi itu kayak tempat persembunyiannya si Jepangnya Iya Pertahanan mereka Pertahanan mereka Dari serangan Berarti total itu ada sebenarnya ada berapa gua sih? Ada 48 gua 48 gua 48 gua Oh jadi sebenarnya ada 48 gua yang udah ditemukan? Ditemukan Kemungkinan masih ada yang lain ya sih? Masih Oh kemungkinan masih ada yang lain Masih Masih ada Oke Di Jatibaru ini ada 50 mulut gua Dan kita sekarang sudah ada di mulut gua yang kedua Nah di Jatibaru ini bukan hanya gua-gua ini yang akan kita kunjungi Dan kita tidak akan mengunjungi satu-satu 50 mulut gua tersebut Masih ada potensi-potensi wisata yang lain yang akan kita kunjungi Salah satunya adalah Tambak ikan air tawar Nah kita akan kesana sekarang Yuk Oke guys kita udah sampai di spot kedua Jadi ini adalah tempat budidaya ikan air tawar Lokasinya ada di bawah sana Ini tempat di Leren Bukit Kita lihat yuk Oke guys tadi kita udah lihat-lihat ya situasi disini seperti apa Kolamnya juga seperti apa Nah sekarang kita lagi istirahat di Saunga nih Disini udah ada pembinanya Mas Yoga ya Kita tanya-tanya dulu sedikit Ini lahannya dari lahan pribadi? Ini lahan pribadi Tapi dapat bantuan ikan? Ya dapat bantuan ikannya dari Dinas Kelautan Kota Dinas Kelautan Kota Ini dapat berapa banyak bibitnya? Dua ribu ekor Dua ribu ekor? Ikan nila ya Oh ikan nila Ini sebenarnya kolamnya ada berapa sih? Ada sekitar lima Lima kolam Jadi ada total lima kolam yang dibudayakan ya untuk ikan air tawar ini Ini salah satu kolam yang terbesar berarti ya? Ya ini salah satu kolam yang terbesar dan yang paling dekat dengan sumber mata air Hmm Ini udah berapa bulan nih ikannya? Ikan ini baru dua bulanan masuk Hmm baru dua bulanan Berarti masuk waktu panennya masih berapa lama lagi? Masih lama ya Karena ikannya baru sebesar ibu jari Sekitar enam bulan lagi Harapannya apa sih untuk kayak wisata atau budidaya ikan seperti ini? Harapannya sih kedepan disini jadi wisata mancing ikan air tawar Terus kemudian untuk wisata camping Wisata camping Dan nanti kedepan kita lagi menggodok untuk agrowisata buah-buahan Oke jadi akan direncanakan untuk agrowisata ya disini teman-teman So makasih nih Mas Yoga udah mau ditanya-tanya Oke teman-teman kita sekarang sudah berada bersama dengan ibu kepala dinas pariwisata Ibu Yuli Nah kita tanya-tanya sedikit nih ibu Ini kan teman-teman pokdarwi sudah melakukan geliat pariwisata di daerah jati baru ini Apa sih ibu program dari pemerintah untuk menjemput dari teman-teman ini? Sekarang ya kita kan sekarang nih turun lokasi juga nih Mbak Mayang Ya Insya Allah kami dari dinas pariwisata sangat berespon keinginan dari pokdarwi sini Untuk membentuk wisata baik wisata budaya maupun wisata alam untuk jati baru timu ini Ya memang disini kan seperti Mbak Mayang lihat tadi Guanya hampir 50 lebih ya Jadi disini untuk wisatanya mungkin pokdarwi bisa wisata budaya disini Terus disini bisa untuk seperti yang kita lihat sekarang bisa mancing Karena disini ada kolam air tawar dan airnya Alhamdulillah mata air disini cukup bagus ya Dan teman-teman juga mungkin di pokdarwi akan membuat paket untuk kegiatan ini ya Untuk paket wisata lah untuk daerah mudah-mudahan bisa diwujudkan untuk tahun 2021 ini ya 2021 berarti sudah dipersiapkan ini memang untuk 2021 udah jalan semua ya Guanya Kami kan sekarang untuk dinas pariwisata telah mengadakan pelatihan untuk pokdarwi yang ada Sehingga bisa memetak untuk potensi visi wisata yang akan kita bangun ke depan untuk 2021 itu Salah satunya ini yang sudah mulai kita lihat ini Ini biar teman-teman pokdarwi dari Jati Baru Timur ini dan Alhamdulillah kami berespon dan kami akan menyampaikan ini Untuk sebagai bahan kami masukkan ke tim TAPD nanti untuk tahun 2021 nanti Jadi teman-teman luar biasa ya dukungan dari pemerintah kemudian respon dari pemerintah juga sangat tanggap Apalagi untuk pariwisata Nah kita lihat nih gimana pariwisata BIMA ke depannya semoga maju terus ya Bu ya Amin Amin